Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel saya dan di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman soal bagaimana cara setting keyless dari Honda ADV 150 tapi sebelumnya saya ingin teman-teman subscribe dulu channel ini dan komentar masukkan apa aja untuk channel ini ke depannya, kalau udah langsung kita coba settingan-settingan yang ada di keyless Honda ADV 150 masuk ke settingan yang pertama yaitu cara menghilangkan bunyi beep pada motor ini kalau misalkan biasanya ada bunyi beep kalau misalkan kita menekan tuas tombol disini seperti itu dan gimana cara menghilangkannya cara menghilangkannya gampang banget tekan tombol kunci ini lalu tekan tombol unswearback system kemudian tekan kita tombol ini lagi yang lama sampai berwarna hijau seperti ini dengan begitu suara beepnya sudah hilang untuk mengembalikan suaranya kembali caranya sama tekan tombol kunci unswearback system kemudian tombol ini kemudian kita tekan knobnya suaranya sudah kembali masuk ke settingan yang kedua yaitu cara mematikan unswearback system atau suara seperti ini di keyless Honda ADV itu caranya gampang banget tinggal pencet tombol ini sampai berwarna merah nah dengan begitu suaranya akan hilang nah begitu pula untuk membunyikannya tinggal pencet aja tombol ini sampai berwarna hijau suaranya sudah kembali masuk ke settingan yang berikutnya kali ini teman-teman harus setting dulu EM connector yang ada di bagasi atau aki dari Honda ADV ini yaitu gunanya untuk men-setting sensitivitas alarm kemudian suara unswearback systemnya kemudian juga jenis suara dari unswearback systemnya bagaimana caranya? yang pertama kita setting dulu EM connector yang ada di bagasi aki dari Honda ADV ini cara setting EM connectornya cukup mudah nyalakan keylessnya lalu tekan knob sampai berwarna biru dan kita putar ke arah seat dan kita buka joknya lalu kita keluarkan helm yang menutupi tutup aki kemudian kita ambil EM connector dari toolkit bawaan Honda yang seperti ini kemudian selanjutnya kita buka tutup akinya dan kita keluarkan socket yang berwarna biru kita buka tutupnya dan kita ganti dengan EM connector tapi sebelumnya kita nyalakan knob dulu sampai berwarna biru lalu kita pasang EM connectornya dan motor siap di setting cara mengatur tingkat volume unswearback tekan knob tekan knob 1 kali sampai berwarna biru lalu tekan tombol unswearback pada keyless banyak 2 kali dan knob 1 kali lakukan hal ini sebanyak 3 kali dan setelah itu baru teman-teman pilih volume yang teman-teman inginkan misalnya ini atau yang ini disesuaikan saja dengan tingkat volume yang ingin teman-teman pilih kalau sudah tunggu knobnya sampai berkedip dan langsung buka EM connector pada soket cara setting jenis suara unswearback itu hampir mirip dengan cara kita setting volume unswearback hanya saja perbedaannya disini kita tekan tombol unswearbacknya sebanyak 3 kali pada keyless dan knob 1 kali lalu lakukan hal ini sebanyak 3 kali kalau sudah baru kita pilih jenis suaranya misalnya ini atau yang ini sesuaikan saja dengan selera teman-teman dan kalau sudah tunggulah knobnya sampai berkedip dan setelah itu baru teman-teman lepaskan EM connectornya berikutnya yang terakhir mengatur sensitivitas alarm pada keyless hampir sama saat kita mengatur volume unswearback hanya saja perbedaannya pada tombol keyless yang kita tekan yang klik tombol alarm sebanyak 2 kali dan tombol knob 1 kali dan lakukan hal ini sebanyak 3 kali setelah itu baru kita pilih sensitivitasnya misalnya saja yang ini setelah dipilih kita tunggu knobnya berkedip dan setelah itu kita lepaskan EM connectornya oke teman-teman itulah settingan-settingan yang ada di keyless Honda ADV150 kalau misalkan kalian ada masukan atau suka dengan channel ini silahkan komentar dan like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini juga dan sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati